Intro Tim Unit Pemberantasan Pembutuhan Liar UPPL Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar rapat kerja di ruang kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Senin 17 Desember 2018 Rapat kali ini dihadiri oleh berbagai instansi mulai dari pemerintah kota, kepolisian hingga kejaksaan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin mengatakan kegiatan UPPL di tingkat kota berlangsung secara sinergi artinya dukungan dari berbagai pihak terkait dengan upaya pemberantasan pembungutan liar terlihat sangat merata dan sangat terasa di lingkungan aparatu sipil negara kota administrasi Jakarta Selatan Arifin menjelaskan pembinaan yang dimaksud yaitu menyampaikan berbagai aturan serta kebijakan yang ada terkait dengan hal tersebut Pemkot Jakarta Selatan terus berupaya untuk bekerja lebih baik dan menjauhkan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan hutan liar Semua SKPD-UKPD yang mempunyai fungsi layanan publik itu juga selalu kita ingatkan ya kita selalu ingatkan termasuk juga kelurahan yang juga ada beberapa peneratanganan beberapa layanan publik diantaranya misalnya pelayanan Duk Capil ya pelayanan Duk Capil ini masih lurah Pak yang peneratangan itu seperti misalnya AKK dan lain sebagainya pelayanan kepedulukan dan catan sipil pindah datang ya orang datang gitu kematian juga masih kelurahan yang meneratangan gitu atas kerja semua kerja tim gitu karena anatomi pemerintahan DKI Jakarta ini Pak otonominya ada di provinsi bukan di kota jadi kita ini tinggal melaksanakan apa yang menjadi kebijakan di pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Alhamdulillah 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 karena ini kerja tim bersama baik tingkat kelurahan kecamatan kota hingga sampai ke provinsi beberapa waktu yang lalu pemerintah provinsi DKI Jakarta kita mendapatkan satu penghargaan penghargaan terkait dengan pelayanan publik gitu ya pelayanan publik ini pelayanan publik terbaik yang diberikan oleh Menteri Pendayagunan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi jadi ini adalah komitmen semua masyarakat pegawai kita ini dalam memberikan layanan kepada masyarakat begitu untuk menghindari adanya penghutan liar dan sebagainya ada skala ukurnya ada parameternya dinilai oleh Menteri PAN-RB dan Alhamdulillah mendapatkan satu penilaian sebagai pelayanan publik kategori pelayanan prima terbaik di Indonesia dari Menteri PAN-RB ini dengan nilai A ini salah satu bentuk komitmen kita memberikan layanan publik ya jadi kalaupun ada hal-hal yang berkaitan dengan prosedur SOP dan sebagainya persyaratan itu kita memang harus kita lakukan Tim Liputan Komunifotik Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton